Saya setuju What? Isyana derima tawarnya Bu Hera buat membungkam semua mulut wartawan dengan mengatakan yang baik-baik tentang Pak Tony Oh tenang aja kalian santai deh karena Isyana yang sekarang bukanlah Isyana yang dulu yang mudah untuk disetir oleh orang lain Disini cek ini akan menjadi sebuah bukti buat Isyana buat menghancurkan Pak Tony Buat kalian yang udah kangen banget lihat Isyana sama Nando hari ini bakal keterobatin kekangenan kalian Kita bakal lihat apsi yang Isyana bakal lakukan biar Nando bisa bebas Beralih sejenak ya buat kalian yang udah kangen banget sama Niko Episode kemarin itu bener-bener kalian sudah terpuaskan karena Niko kembali ke rumahnya Nika karena menolong Pak Arti Tapi sepertinya Elvano bakal gagal nih ngobrol to hurt sama Pak Arti Karena kita tahu ya Pak Arti ini justru lagi janjian sama Bukalina karena ia meminta bantuan Niko untuk mendapatkan sebuah pekerjaan Ya gak apa-apa deh kita mah sabar ya buat menanti pada akhirnya Pak Arti akan membuka hatinya buat Elvano Hingga merestui hubungan mereka berdua Sedangkan Mimin ini seneng banget sih kalau lihat Bukalina itu ngobrol sama Kelvin Kayaknya tuh hubungan mereka tuh bener-bener adem aja gitu liatnya dengan positive vibes banget Dan Bukalina ini tetap minta kepada Kelvin Mai untuk mencarikan dimana sekarang anaknya berada dan mereka akan melusuri ke belakang mulai dari pada saat Bukalina lahiran Nah disini juga Bukalina ini tahu dari Kevin kalau ternyata si Mika itu bukanlah anak kandung dari Hera, Tony, ataupun Pak Arti Tapi sampai episode ini dia belum curiga sih cuman dia itu sempat nyetuk kepada Kevin kalau pada akhirnya anaknya ketemu dia bakal minta Kelvin untuk bersama anaknya dan Kelvin gak boleh nolak Oh no 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 kalau sampai itu terjadi padahal kan Bukalina itu juga suka sama Elvano nih Kalau sampai ketahuan Mika itu anaknya sedangkan Bukalina ini dekat dengan Pak Aryo wah bakal jadi tambah runyam lagi nih Bakal banyak banget rintangan yang mengadang kisah cintanya Elvano sama Mika dan sepertinya semuanya bakal jadi campur aduk lagi baru juga naik bakal digebrak lagi ke bawah Apalagi Elvano ini sudah tahu tentang pemindahan saham yang dilakukan Bu Melani kepada Pak Aryo Dan Elvano ini bener-bener panik banget takutnya Pak Aryo ini menyembunyikan sesuatu yang pada akhirnya akan menyakiti ibunya sendiri Hmm kita bakal lihat sih apakah dengan adanya Aruna di rumahnya Elvano ini akan membantu memecahkan kasus kejahatannya Pak Aryo dulu Atau malah bakal diputer-puter lagi nih ceritanya sehingga Pak Aryo bisa selamat dari hal-hal yang pernah dilakukannya di masa lalu Ya sebenernya sih kalau menurut Mimi seandainya Nando, Isyana, Elmika sama si Kelvin ini bersatu buat menghancurkan Pak Tony Itu bukan cuma Pak Tony aja yang akan hancur tapi semua orang-orang jahat di RRG juga bisa hancur Tapi kan gak gitu juga kali Kalau kejahatan selesai begitu aja tamat dong sinetronnya Wah pasti kalian gak pengen kan buat RRG ini buru-buru tamat dan pengen panjang terus jalan ceritanya Jadi ikuti terus perkembangan kisahnya ya Jangan lupa untuk selalu tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate dari RRGTV Kita bakal kembali dengan ulasan di video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax